Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di tutorial makelar etian guys saat malam tentunya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat aja guys ya Oke berjumpa kembali disini guys tutorial membahas solusi dan penanganan ya pengerjaan TV LCD LED plasma ya guys Oke selamat malam Hai ada satu pekerjaan yang akan kita tutorial di kesempatan malam hari ini LG ya LCD LCD LG seri 32 CS 410 dengan gejala mati total guys Oke dan kemana-mana setelah begini kita bongkar kita lanjutkan tutorialnya cara pengerjanya step-stepnya kemudian masih di tutorial makelar Etian hai 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 Oke setelah kita bongkar guys ini penampakan dari isi part ya LCD LG 32 CS 410 ya guys ya Oke dia menggunakan jenis power supply modelnya kayak gini guys ya ini ada jalur inverternya blok inverternya ya untuk backlit guys ya ini jenis mainboardnya jenisnya modelnya begini guys untuk 32 CS 410 ya terus ini jalur ketikon ke panel ya guys ya Oke permasalahan mati total kita langsung ke titik masalah aja kita coba kita nyalain TV nya apa-apa komponen yang bermasalah guys ya jalur mana yang bermasalah kita siapkan alatnya dulu Oke Lagi patuk ini guys ya ya kita cek untuk tegangan ini tegangan 400 nya guys ya dari AC ya tegangannya 320 volt ya itu tegangan besarnya guys ya berarti tegangan ini masuk guys ya dari jalur AC ke dioda ya terus dia jalurnya ke sini elko besar 450 volt 100 mikro farad ya oke di sini ada IC driver ya IC switch ya oke AC switching ini jenis fuse nya ya di jalur ini yang dibawa trafo ini 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 jalur yang dinamakan jalur primer ya kalau yang di out dari trafo switching ini jalurnya dikatakan jalur sekunder guys ya oke kita langsung cek di tegangan out ya out dari power supply yang seharusnya 3,5 volt ya untuk jenis power supply ini guys kita 1 2 3 4 5 6 pin 5 sama pin 6 ya 1 2 3 4 5 6 oke pin 6 kita lihat tegangannya harusnya 3,5 volt ini pin 5 nya harusnya tegangan standby nya 3,5 volt guys ya ternyata memang masalah ya di output dari tegangan 3,5 power supply nya guys ya jadi power supply positif ini dinyatakan rusak guys ya kita akan bongkar apa-apa yang akan kita benahin di power supply ini oke tetap di sini aja guys sambil ngopi sambil makan silahkan santai bersama tutorial maklum echan guys oke kita bongkar dulu guys power supply nya guys pertama-tama kita lepas soket ini ya soket ini memang agak keras guys jadi ini ada kenoknya di samping sini ya dua ini ini harus ditekan sambil ditarik guys ya oke nah guys yang pertama dibongkar ini memang agak susah jenis ini ya terus ini jalur inverter guys ya oke oke jalur AC nya kita bongkar guys oke oke ini jenis power supply nya guys ya yang akan kita kerjakan guys ya masih kotor-kotor kita bersihkan sebentar guys ya ini penampakan dari bawah PCB board nya ya oke kita cari alas dulu guys sebelum kita lanjutkan oke ya setelah kita lepas tadi guys ini model dari power supply nya guys ya oke di sini ada fuse ya jenis fuse nya begini dia ada double fuse ya untuk tegangan di sini elko besarnya guys ya di sini ada dioda ada juga MOSFET ya oke di sini ada MOSFET nya guys itu jalur primernya ya ini IC driver nya ya serinya FSL 106 HR ya oke ya kita pasang kembali jalur AC nya guys ya oke kita cek tegangan-tegangan out nya ya kita nyalain kembali guys power supply nya oke kita cek tegangan lko 400 nya ya oke sini guys oke 320 ya guys ya 320 terus di sini ada fuse guys ya ini ada fuse sekering ya nah harusnya di sini tegangan sama ya 320 juga guys ya oke ini 320 volt ini ada fuse ya ada fuse ya penampakan fuse nya oke oke ini ada fuse atau sekering guys ya ini sekering nya ini kita cek oke oke tegangan ini sekitar 319 320 volt ya ini ada fuse guys ya nah harusnya di sini sama guys ya untuk masuk ya tegangan besar PCC input ke switching harusnya di sini ada tegangan guys sama ya dia melewati fuse tadi dipastikan fuse ini putus ya guys ya fuse ini putus biasanya dibarengi dengan IC driver ini FSL ini pasti dia antara terbakar atau dia pecah guys ya itu biasanya ya kalau jenis dari power supply ini guys ya oke sini harusnya 14 guys ya untuk ini ada 2 auto cover ya sini harusnya tegangan 14 volt ya guys ya ini nya 0 volt guys ya oke bisa dipastikan IC suite ini bermasalah guys ya kita akan cek ya apa benar IC suite ini bermasalah nah sekarang kita cek dari tegangan out ya tegangan out yang di sini harusnya 3,5 volt ya oke kata benar ya tegangan ini ya 0 volt guys ya ini 0 volt harusnya 3,5 volt ya oke bisa dipastikan IC driver ini IC suite ini atau dibilang IC regulator ya ini bermasalah guys ya kita lihat penampakannya biasanya kalau pius ini putus ya jalur pius ini putus IC ini pasti pecah biasanya guys ya oke kita cabut dulu guys karena dia tidak ke jalur sekunder otomatis elko ini menyimpan daya guys ya kita akan kita akan shortkan guys ya daripada kita kena setrum ya lebih baik kita shortkan ya cabut dulu listriknya terus langsung kita shortkan aja guys ya nah itu penampakannya guys ya oke kita pastikan apa benar IC permasalah ya biasanya karakteristiknya ini ada terbakar dia oke nah benarkan guys ini ada percikan guys ya ada percikan ini nih di pin 1 ya oke ini ada bekas terbakar ya ini nah bekas-bekas hangus guys ya ini terbakar kakinya guys ya IC nya terbakar di pin 1 ya ini guys ya oke langsung kita cari penggantinya aja mudah-mudahan hanya IC ini yang bermasalah sebelum kita pasang ini nanti kita kontrol juga di auto poplar 2 ya guys ya oke karena kalau ini tidak di kontrol nanti ini dipasang otomatis tegangan kalau bermasalah disini dia bisa ngeluncak tegangan 3,5 bisa sampai di atas dari 3,5 volt berisiko bisa mengibatkan mainboard nanti bermasalah guys ya karena tegangan outputnya kebesaran ya karena ini sebagai kontrol ya oke kita ganti IC nya terus nanti kita coba kembali gimana hasilnya guys kembali ada me tem tem vem tem Terima kasih telah menonton Oke setelah kita bongkar guys ya Tadi IC nya sudah kita lepas ya IC terus ada fuse disini Terus kaki input dari Ini auto koppler 2 ini kita lepas Kita ukur nanti guys ya Oke ini jenis IC switch nya IC regulator nya ya Berikut sama fuse atau skring nya Oke langsung kita cari pengganti nya guys Oke ini jenis IC nya FSL 106 HR guys ya Oke kan kita pasang guys Ini banyak dijual di online guys ya Jangan salah pasang di kaki pin ya Ini ada knock nya Ini tandanya ya pin pertama guys ya Oke Pin pertama Jangan salah pasang Kita pasang disini Oke Kita pasang Terus fuse nya juga Kita pasang Oke IC pengganti Sudah kita pasang Jangan salah ya Kaki pin pertama guys ya Jangan kebalik ya Nanti kalau kebalik bisa meletup guys ya Oke langsung kita sodara kembali Untuk kaki IC nya Untuk kaki IC nya Dipastikan Elko ini harus dihilangin dulu guys ya Sebelum kita memasang IC Takutnya nanti kalau kita pasang fuse ini Tegangan masih ada Ini bisa jebol kembali guys ya Oke Kita solder Terlahan aja guys ya Terus atau buru-buru Alon-alon asal pelakon ya Tentunya alon-alon asal Berhasil diperbaiki guys ya Oke kemudian Kita disini Untuk fuse nya Atau screen nya Oke Ini potong guys Harus dipotong Karena ini berbahaya Kalau tidak dipotong ya Bisa kena bodi nanti ya Grounding ya Jadi konslet semua guys Yang mau ngopi Munggo Silahkan ngopi guys ya Mau makan malam silahkan guys ya Sambil kita kerjain ini ya Oke Kita langsung ke pengukuran lagi Untuk di auto couplernya Oke 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 aman guys ya Biasanya out innya agak gesot Karena di depan ini ada TLP 431 ini guys ya Oke Tapi disini inputnya Dari IC tadi Ini tidak shot ya Oke Kita kembali pasang guys Kita kembali pasang Terus Kita pasang Ini jalur AC nya Kita sudah kembalikan jalur AC nya guys Ya Kita siapkan probe lagi Kita nyalain dulu Power supply nya Ya Oke Sudah kita nyalain guys Kita cek Satu persatu Ya Tegangan sini Tegangan 400 tadi guys Ya Oke 321 guys ya Terus Disini ada fuse yang tadi kita Ganti Oke Sudah tersambung guys Terus Disini ada drain nya Harusnya sama 321 Juga ya guys ya Oke Sudah keluar Tadi Disini kan Tidak keluar di kaki Drain sini guys ya Terus kita Ke Auto coupler Nih Auto coupler ini Oke 14V guys Tegangannya Fake ya Keluar dari Feedback dari AC Disini guys ya Untuk Output 3,5V Ya Yang kita butuhkan Untuk tegangan standby Disini Ya Di pin 5 pin 6 Oke Alhamdulillah guys Sudah ada titik terang ya Tegangan 3,5V Sudah kerja ya guys ya Terus untuk Tegangan inverter 24 Sama tegangan 12V Ya Itu nanti Dia akan keluar ya Yang utama dulu Tegangan 3,5V Terus untuk Tegangan 24 Sama 12 Nanti Masuk ke mainboard dulu Mainboard perintahkan On Power on Baru nanti Tegangan 24 Sama 12 Nya keluar ya guys ya Oke Tegangan yang kita butuhkan 3,5V Berhasil Keluar Ya Setelah kita mengganti IC ini Ya IC driver ini Kita akan Buktikan Ke Sini Kita akan pasang Kita matikan dulu Powernya Terus kita pasang Gimana hasilnya Oke Lampu duduknya Diawaskan dulu Multinya Diawaskan Yang lain-lain Diawaskan dulu Guys ya Oke Kita langsung pasang Sini guys Kita pasang Pasang Guys Mudah-mudahan Tidak Tidak Bermasalah Di mainboard Juga guys Karena IC-nya Pecah Ya guys IC FSL 106 Ya Pecah Tadi guys Oke Biasanya Kalau kita habis Cabut pin ini Ini Ada kaki pinnya Gak bengkok Gas ya Karena ini memang Sangat Keras Dicabut Kebanyakan ini Pasti Pinnya ini Bengkok Oke Setelah kita ratakan Kembali Kita pasang Terus kita Nyalakan Kembali Untuk Port supply Setelah Kita kerjakan Gimana Hasilnya Guys Ini Pin 5 Pin 6 Oke Ada guys Terus Tegangan 12 Nya Disini Tegangan 12 Oke Tegangan 12 Nya On Juga Karena Mainboard Sudah Merintahkan On Tegangan Inverter Nya Untuk Tegangan 24 Volt Oke 23 94 Diakumulasi Jadi 24 Volt Backlit Sudah Nyala Guys Gimana Hasilnya Guys Langsung Kita Lihat Guys Hasilnya Guys Nah Alhamdulillah Guys Ya TV Berhasil Nyala Guys Oke Tinggal kita Kasih antena Nanti Ya Yang penting Hidup dulu Oke Dari Dari hasil Kita Kerjakan Tadi Screen Ya Terus Ada IC Itu Power Switch Ya IC Regulator FSL 106 HR Ya Yang sudah Kita Ganti Tapi Sebelumnya Kita Periksa Periksa Dulu Tegangan Yang lain Dulu Jangan Positifkan Kesitu Dulu Ikuti Tadi Step Step Di Video Dari Awal Tadi Biar Enggak Gagal Paham Guys Oke Terima kasih Sudah Mau nonton Disini Guys Semoga Bermanfaat Aja Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Tentunya Masih Di Tutorial Maklar Etian Ya Membahas Dan Berbagi Sedikit Ilmu Belajar Bersama Menangani Permasalahan Penyakit Ya Kerusakan Dari TV LED LCD Dan Plasma Guys Ya Sampai Jumpa Lagi Di Tutorial Berikutnya Mudah Mudah Bermanfaat Aja Untuk Anda Semua Akhir Kata Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh